Intro Setelah berlatih baris per baris dan fisik selama 13 hari lamanya 54 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paski peraka Provinsi Jambi resmi dikebukan oleh Gubernur Jambil Haris bertempat di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi selasa malam 15 Agustus 2023 Pengukuh 54 anggota paski peraka Provinsi Jambi berlangsung secara hikmat yang diawali dengan prosesi menyanyikan lagu Indonesia Raya, tradisi penciuman bendera merah putih dan doa Terima kasih telah menonton! 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 dengan penuh semangat, kemudian juga penuh rasa cinta dengan werah putih, insya Allah tugas mulia ini akan selesai dengan sempurna dan dengan sebaik-baiknya. Doa kami semua, mengirim ini agar semua menanamku sekalian sehat dan bisa menjalankan tugas mulia dengan sebaik-baiknya. Insya Allah tahun ini, kalau tahun sebelumnya kami tidak mengundang orang tua, tapi tahun ini saya sudah perintahkan untuk sehat-sehat pacara kita mengundang orang tua untuk ikut menyaksikan nantinya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan calon paski peraka menjadi paski peraka ini merupakan suatu peristiwa patriotisme dan nasionalisme untuk putra dan putri terbaik di Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, Gubernur Jambil Haris menyampaikan bahwa kegiatan ini jangan hanya dianggap sebagai seremoni pelaka, tetapi juga sebagai pengabdian kepada daerah dan negara. Gubernur Al-Haris menunturkan bahwa untuk tahun ini sengaja mengundang orang tua siswa dan siswi untuk menyaksikan penampilan anak-anak mereka pada tanggal 17 Agustus nanti di halaman kantor Gubernur Jambi. Orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut juga memberikan apresiasi kepada para orang tua siswa dan siswi yang telah berbesar hati meniklaskan anak-anaknya untuk mengikuti seluruh tahap seleksi yang kompetitif dan pelatihan yang memakan waktu cukup lama. Akhirnya, Gubernur Al-Haris mengucapkan selamat bertugas bagi peserta paski peraka Provinsi Jambi tahun 2023 dan meminta kepada 54 paski peraka Provinsi Jambi dapat memberikan yang terbaik untuk daerah dan negara tercinta. Letakkanlah apa yang dialami selama di Game Blank beberapa minggu ini untuk mengembang tugas pada tanggal 17 Agustus 2023 nanti sebagai bagian proses meraih cita-cita. Tidak ada jalan yang lunak dan mudah untuk mencapai cita-cita yang besar. Oleh karena itu, apa yang telah dilaksanakan, dilatih, dan diuji merupakan pengalaman yang amat berharga. Karena itu juga bagian dari upaya untuk mencapai cita-cita besar. Ya, jadi malam hari ini kita mengukuhkan pasukan paski peraka yang insya Allah akan bertugas di saat pagi, saat kenaikan bendera, dan juga saat penunan bendera. Nah, tentu mereka sudah dilatih dengan baik oleh para senior, ada dari TNI Polri, jadi insya Allah mentalnya pun sudah siap insya Allah. Tinggal lagi hari H, kita doakan mereka kondisinya fit, sehat, dan cuaca mendukung. Ya, itu. Yang kedua, kita berharap juga di Jambi selama berlangsungnya Buat RI ini, semua agenda-agenda hiburan rakyat, kita juga menoat tidak ada hal-hal yang bisa, apa namanya, mengganggu jalannya acara masyarakat, baik itu acara-acara hiburan dan sebagainya. Bahwa ini adalah murni kita ingin merayakan pelang tahun Indonesia yang ke-28 ini. Kita berharap nanti jangan ada warga Jambi yang memaknai dengan lain-lain, minum-minuman, memabuk, dan sebagainya. Janganlah. Ya, kita berharap momen ini momen yang betul kita menghargai jasa para pendahulung kita. Ya, gitu aja. Ada pesan khusus bagi para paski beraka ini, Pak? Pesannya ya, konsentrasi dengan kesehatan, fokus dengan tugasnya. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbang Pempa Provinsi Jambi, Apani Saharudin, mengaku optimis para siswa-siswi terpilih itu mampu melaksanakan tugasnya sebaik mungkin pada 17 Agustus Mendata. Apani memastikan 54 paski beraka Provinsi Jambi tersebut sudah dilakukan pemusatan latihan dari 13 hari penuh dan dibekali pengetahuan bela negara. Serta juga ada motivasi agar mereka tetap semangat bergairah dan pembekalan pembangunan daerah sehingga diharapkan anak-anak yang sudah mendapatkan pembekalan itu mumpuni. Pada malam hari ini, Pasukan Pengibar Bendera khusus akan untuk 17 Agustus 2023 telah dikukuhkan oleh Bapak Gubernur yang mana pasukan ini terdiri dari 54 orang, 28 putri dan 24 putra. Dalam alhamdulillah, Alhamdulillah kita sudah melakukan pemusatan latihan dari pagi sampai sore hari selama kurang 13 hari penuh dan pada malam harinya anak-anak dibekali dengan pengetahuan bela negara dengan motivasi-motivasi bagaimana anak untuk tetap semangat bergairah kemudian juga pembekalan berkenaan dengan perencanaan pembangunan daerah. Sehingga kami mengharapkan anak-anak sudah dibekali baik itu ya oleh para narasumber yang cukup mumpuni menurut kami ya Bapak Wakil Gubernur langsung dan Bapak Gubernur karena kesibukan waktu sudah juga agak mepet sehingga Bapak Gubernur yang sesungguhnya beliau juga akan melangsung tetapi tidak ada kesempatan waktu masih mengubah Wakil Gubernur kemudian Ibu Ketua Tim Pegerak PKK dan narasumber dari Lem Hanas kemudian dari TNI Poli itu dari Polda dan dari Korem dan dari BPI sendiri dari organisasi Paski Beraka serta dari Kesbang Pol saya sebagai Bina kegiatan Paski Beraka dan Penelitian Alhamdulillah Insya Allah kami besok siap 17 anak-anak sudah siap turun dan kami mohon doa dan dukungan dari semua masyarakat Jambi mendoakan agar anak-anak kita tetap sehat sehingga dapat melaksanakan tugas mulia ini dengan baik dan sukses lebih lanjut Apani mengungkapkan bahwa dari latihan selama kurang dari 2 minggu itu dari sisi fisik para Paski Beraka kuat karena darah muda yang masih kelas 2 SMA oleh karena itu pihaknya tentu sangat memperhatikan juga asupan makanan selama di karantina Selain itu untuk kesiapan terakhir Apani menyampaikan bahwa juga telah dilakukan telah dibersih pada selasa pagi 15 Agustus di lapangan kantor Gubernur Jambi Kemudian untuk Paski Beraka Provinsi Jambi tahun ini ada 2 regu yakni Nusa dan Bangsa Pasukan pengibaran dan pasukan penurunan bendera Sang Merah Putih tersebut sudah sangat siap sedia untuk menjalankan tugas mulia ini dengan baik dan sukses Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau dari sisi fisik ya anak-anak kita karena memang mereka masih usia muda ya kelas 2 SMA baru naik kelas 2 dengan kondisi fisik yang kuat dan kami juga siap dengan tim kesehatan dan suplemen ya dan makanan juga sangat kami perhatikan Air minum mereka sangat kami perhatikan Bahkan kami menyiapkan air yang sehat untuk mereka Dan kami berkeyakinan bahwa kesehatan dan kekuatan fisik anak-anak kita siap untuk ulasan Tadi sudah jadi bersih, informasinya penaikan dan penurunan sudah diatur? Sudah, kita ada dua regu yang berbunuh musa dan berbunuh bangsa Dan sudah diatur itu untuk penaikan dan penurunan Jadi mereka semua sudah siap dan mereka semuanya sesungguhnya mereka hadir semua Baikpun regu penurunan, penaikan dan penurunan Besok semua tetap bertugas, tetap ada di lokasi Dan dengan biarkan standby, siap, sedia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!